Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat wakaf dimanapun anda berada Mudah-mudahan selalu sehat Kali ini kita akan bahas tentang influencer Influencer dari Korea Selatan Bukan Korea Utara Yang mana Korea Selatan ini banyak sekali influencer Dan banyak juga yang menjadi muslim Dan menjadi seorang penganut agama Islam yang taat Memang kita ketahui di Korea Selatan itu Mayoritas penduduknya itu memang Ya agak kurang percaya dengan agama ya Walaupun memang kalau setiap perayaan hari raya Natal Banyak tuh pernak-pernik Natal disana Tetapi kalau saya ngobrol dengan orang-orang Atau mualak-mualak dari luar negeri itu Memang mereka tuh ya hanya mengenal budayanya saja Misalkan budaya Natal Budaya perayaan Imlek dan sebagainya Itu mereka hanya merayakan budayanya saja gitu kan Tapi kalau untuk kenapa dirayakan itu Mereka tidak terlalu paham gitu Karena memang kan apa namanya Happy, senang gitu kan Nah 5 influencer Korea ini Perlu kita ketahui siapa saja mereka Berikut informasinya Yang pertama ada Ayana Ji Hyemun Siapa yang tidak kenal Ayana Ji Hyemun Yang memang sudah bermalang melintang di Indonesia Di televisi, di konten-konten Youtube di Indonesia Sudah banyak bermunculan video-videonya dia Kisah Ayana Mun bermualaf sangatlah menarik diketahui Karena bisa menjadi inspirasi banyak orang Perempuan cantik ini diketahui memiliki nama lengkap Ayana Ji Hyemun Ia cukup dikenal khususnya di wilayah Asia Sebagai seorang selebgram asal Korea Selatan Siapa sangka sebelum mantap memutuskan menjadi mualaf Perjalanan spiritual Ayana Mun tidak mudah Dia mengalami banyak tantangan Sebelum akhirnya bisa seperti ini Ayana lahir pada 28 Desember 1995 di Korea Selatan Wanita ini selain menjadi seorang selebgram Ia diketahui juga menjajaki diri sebagai Youtuber Dengan nama kanal atau nama akunnya Ayana Mun Setelah tamat sekolah menengah atas Ayana Mun memutuskan menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Malaysia Ia mengambil program studi ilmu komunikasi Perjalanan Ayana Mun menjadi mualaf nyatanya tidak semudah yang dikira Beberapa likaliku pertentangan pun pernah dia alami Khususnya dari pihak keluarganya sendiri Ayana Mun mantap memeluk agama Islam sejak 2012 Atau ketika masih duduk di bangku SMA Paman Ayana diketahui memiliki peran cukup besar atas keputusan itu Bahkan pihak keluarga yang menentangnya dikala itu Sampai tak mau mengakui Ayana sebagai anaknya Segala kesulitan terus menghampiri Ayana setelah Ayana memeluk Islam Dan Alhamdulillah tidak lama kemudian adiknya yang bernama Aydin Mun Juga memutuskan untuk memeluk Islam Diketahui Aydin sendiri memilih untuk menjadi seorang mualaf pada tahun 2019 Ayana Mun yang kini menetap di Malaysia Hingga menempuh pendidikan di negeri jiran itu Dikenal sebagai wanita yang ulet dan gigih Selama berkuliah dia membagi waktu dengan baik untuk bekerja Ayana dikenal sebagai seorang selebgram sekaligus model yang cantik Dirinya juga beberapa kali membintangi model kecantikan di Indonesia Bahkan Ayana Mun juga sering menjadi bintang tamu di beberapa televisi swasta Tidak hanya itu Ayana juga merambah ke dunia Youtube Dan cukup aktif membagikan konten di kanal Youtubenya yaitu Ayana Mun Siapa sangka wanita cantik itu nyatanya juga menyukai dunia sepak bola Ayana Mun sendiri diketahui memiliki klub sepak bola favorit yaitu Barcelona Tidak hanya itu Ayana yang berasal dari Korea Selatan Nyatanya juga mengidolakan salah satu boy band yakni EXO Di sisi lain Ayana Mun mempunyai sebuah buku berjudul Journey to Islam Yang kedua ada Song Bora Nama Song Bora mungkin terdengar masih asing ya di telinga kita semuanya ya Dia bukan seorang selebriti ataupun idola K-pop Melaikan seorang wanita asal Korea yang namanya cukup terkenal di jagat media sosial Instagram Wanita yang biasa di Sapa Bora ini merupakan seorang mu'alaf sejak 2010 silam Setelah mengenal Islam melalui buku sejarah dunia Selama 10 tahun memeluk Islam Baru sekitar 4 tahun ini dirinya mengenakan hijab Itu pun setelah berpindah dari Busan Dan kini tinggal di Seoul dan bekerja di Korean Muslim Federation Banyak diskriminasi yang diterimanya Terutama dari orang-orang Korea sendiri Mereka mengira Bora adalah orang asing Sehingga banyak orang menatapnya dengan pandangan aneh Namun setelah ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang Korea Orang-orang semakin melihatnya dengan tatapan tidak percaya Awalnya Bora merasa risih mendapatkan perlakuan seperti itu Namun seiring waktu berlalu Ia mulai terbiasa dan bisa menerimanya dengan lapang dada Jika ada orang yang bertanya apa yang menutupi kepalanya Ia akan menjelaskan secara singkat Namun jika ia memiliki banyak waktu Bora tak sungkan untuk menjelaskan asal-usul penggunaan hijab pada wanita muslim Selain kesulitannya mengenakan hijab di negara sendiri Salah satu yang membuat khawatir adalah makanan Seperti yang diketahui Korea Selatan merupakan negara yang banyak menggunakan daging babi sebagai hidangannya Selain itu meninum alkohol juga sudah menjadi budaya di sana Beruntungnya Bora tidak merasa kesulitan dalam menemukan makanan yang halal Ia tinggal di kawasan sekitar masjid pusat Seoul Dimana terdapat banyak restoran halal di sana Bila ia berpergian ke wilayah yang jarang terdapat makanan halalnya Maka ia memastikan untuk memeriksa kandungan makanan sebelum ia membelinya Menjadi seorang mu'alaf baginya tidak sesulit ketika dulu pertama kali ia memeluk Islam Pemerintah Korea mulai gencar menggalakkan wisata halal untuk para turis muslim Hal itu dirasa sangat membantunya dalam menyebarkan ajaran Islam Sekaligus berinteraksi dengan turis asing tentang populasi umat muslim di Korea Yang ketiga ada Kang Nayeon Kang Nayeon merupakan salah satu selebgram Korea Selatan Yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan berhijab selanjutnya Kang dikenal oleh halayak ramai dengan nama Safiya Kang Dan merupakan wanita asli Korea Yang selalu membagikan kegiatannya sebagai muslimah di Korea Selatan Tak hanya itu saja Postingan yang diberikan oleh Kang Juga selalu mendapat dukungan dan komentar positif dari para warganet Bukan hanya menginspirasi para muslimah dunia dengan kegiatan positifnya lewat nungguan Instagram Kang Nayeon juga memiliki usaha pribadi yaitu K-lovers Ia memiliki bisnis kedai makanan halal di Korea Selatan yang bernama Manish Kitchen Dan tentu saja kedai makanan tersebut memiliki daya tarik bagi turis asing yang berkunjung ke Korea Selatan Terutama bagi turis muslim yang bingung ingin mencari makanan halal Tak hanya memberikan inspirasi Nyatanya Kang Nayeon juga ikut andil dalam membantu para muslim yang ingin berkunjung ke Korea Selatan Dengan membuka usaha makanan halal Dalam akun Instagramnya Kang Nayeon juga banyak terlihat bagaimana ia ikut andil dalam kegiatan pemerintahan Seperti menjadi bagian kegiatan seminar Thailand halal Acara seminar para wanita Dan mengunjungi majelis ulama Indonesia untuk mempelajari tentang makanan halal Yang keempat ada Ujung Opa Siapa yang tidak kenal dengan Ujung Opa? Wahai masyarakat Indonesia Ujung Opa merupakan seorang Youtuber asar Kolea Selatan Ia dikenal dengan kelancarannya dalam berbicara bahasa Indonesia Namanya semakin menjulang sejak tampil dalam saluran Youtube channel Raditya Dika Berjudul Orang Korea Masuk Islam Berkat keputusannya Ujung Opa kini laris mengisi kajian bertema talk show dan sharing mu'alaf Salah satunya pada hari Ahad tanggal 28 April lalu Di pondok pesantren di Ponegoro Yogyakarta Namun apa sebenarnya awasan Ujung Opa yang bernama asli Wang Wujong Masuk Islam? Dalam sebuah video di akun Youtubenya Ujung Opa mengatakan bahwa keluarganya memiliki agama yang berbeda-beda Awalnya ia memilih untuk mengikuti agama orang tuanya yaitu Buddha Namun sejak SMA ia memilih untuk mengikuti ajakan temannya untuk masuk ke agama protestan Sedangkan sang adik tidak menganut agama apapun Hal tersebut dikatakannya sebagai hal yang biasa terjadi di Korea Jangan heran ya orang Korea 50% lebih gak punya agama Lebih percaya leluhur dan nenek moyang kata Ujung Opa Selanjutnya ia menceritakan keputusannya untuk menjadi mu'alaf Ujung Opa mengaku bahwa pengalamannya di Indonesia membuatnya akrab dengan agama Islam Seperti mendengar azan maupun solawat Ia mengatakan bahwa ia senang dengan mendengarkan solawat Kalau dengar solawat aku merasa tenang, bahagia, gak tau alasannya kenapa kata Ujung Opa Alasan lain dia memutuskan menjadi mu'alaf adalah pengaruh sahabatnya di Korea Kala itu Ujung Opa meminta bantuan sahabatnya untuk melakukan liputan di masjid yang ada di Korea Ia mengatakan bahwa ia ingin mengetahui bagaimana kegiatan orang Indonesia di sana Awalnya sang teman menolak ajakannya Namun saat kegiatan telah selesai Sang teman langsung memutuskan untuk menjadi mu'alaf Padahal di Korea agama Islam masih sangat asing Keputusan sang teman itu bahkan diikuti suasana yang tidak mudah Setelah masuk Islam ia dipecat dari kantor Karena tidak bisa ikut serta dalam acara kantor Yang mengharuskan untuk mengkonsumsi alkohol serta makanan yang diharamkan Namun perubahan baik muncul pada diri sang teman Auranya berubah Aku sering kontak video call Terus lihat foto-fotonya dia Kata Ujung Opa Ujung Opa sendiri mengatakan bahwa dirinya dulu tidak merasakan kebahagiaan Meskipun memiliki kondisi finansial yang stabil Namun saat melihat teman-teman yang beragama Islam Ia bisa merasakan kebahagiaan yang mereka miliki Hal tersebut akhirnya membuat Ujung Opa merasa penasaran Sehingga memutuskan untuk memeluk atau masuk ke agama Islam Yang kelima yaitu Aydin Moon Ia merupakan adik kandung selebgram Korea Selatan Yaitu Ayana Moon yang juga sudah memeluk Islam Aydin Moon memiliki nama asli Seong Wook Moon Dia resmi menjadi mu'alaf pada tahun 2019 Peran dari sang kakak yaitu Ayana Moon dalam membawa Aydin menjadi seorang muslim sangatlah penting Ayana berusaha membujuk Aydin Moon untuk memeluk Islam Namun sempat ditolak oleh Aydin Hingga akhirnya Ayana mengubah pola pendekatannya Yaitu dengan mengajaknya menghadiri acara yang bernuansa Islam Dia membawa saya ke berbagai acara tentang Islam Budaya Islam dan membiarkan saya bertemu dengan orang-orang di acara tersebut Dan mengalami banyak hal seperti makanan-makanan halal Ungkap Aydin di salah satu unggahan akun Instagramnya pada 2019 Kalian tidak bisa membayangkan betapa kerasnya dia berusaha Butuh waktu lebih dari 5 tahun hingga saya benar-benar berpindah agama Salah satunya dalam festival budaya Arab pada tahun 2015 Imbuhnya Akhirnya kira-kira 5 tahun Aydin resmi menjadi mu'alaf dengan mengucap 2 kalimat syahadat Pada tanggal 13 Mei 2019 di Masjid Central Seoul Ini adalah masjid yang menjadi pusat komunitas muslim di ibu kota Korea Selatan tersebut Keputusan Aydin menjadi muslim mengikuti jejak sang kakak tentu saja membuat Ayana sangat senang Ayana tidak hanya menjadi sosok kakak Tetapi juga sebagai guru yang memimbing Aydin menjalani ibadah Ya sahabat itu tadi 5 selebgram atau influencer Yang mana memutuskan untuk mu'alaf Luar biasa Di saat Korea Selatan itu sedang hingar-bingar K-pop Kemudian juga dengan ya macam-macam ya Boyband, girlband dan sebagainya Tapi 5 orang ini memutuskan mantap untuk memeluk Islam Kita harus tiru mereka dari sisi semangatnya Untuk memahami atau mempercayai dengan adanya agama Islam ini Jika memang konten ini bermanfaat silahkan like, share, komen Dan jangan lupa terus subscribe channel ini Agar kami semakin banyak memberikan konten-konten yang informatif dan juga edukatif Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Talawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaha Kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit Di sebelah utara kota Tahuna Dan 100% di kampung Talawit ini muslim Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren Karena 100% muslim Setelah dijadikan Talawit ini Kampung Pesantren Minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafa untuk mendalami Islam Dan salah satunya untuk mengetahui puruf hija'iyah lewat ikor dan ukran itu sangat meningkat Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit Kampung Pesantren Itu satu bulan sudah ada lima yang robek Karena memang anak-anak Jadi tentang karena semangatnya atau semangat bermainnya Jadi memang butuh dibantu ikor dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi Di harapan kami ke depan dari badan wakaf Al-Quran Bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren Terima kasih telah menonton!